Saudara seorang pasien perempuan berusia 18 tahun dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19. Hal tersebut berdasarkan hasil rilis yang disampaikan Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah kembali mengumumkan ketambahan kasus positif COVID-19. Satu pasien berjenis kelamin perempuan dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19 pasca hasil penelitian sampel swab di Laboratorium Kesehatan Rumah Sakit Umum Okopido Tolitoli. Pasien yang beralamatkan di Kelurahan Tuweli, Kecamatan Baulan ini telah menjalani perawatan di Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Okopido Tolitoli. Dengan demikian, sampai selasa 29 September 2020 di Kabupaten Tolitoli, terdapat ketambahan kasus positif COVID-19 sehingga menjadi 4 kasus. Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Kabupaten Tolitoli mengingatkan lagi kepada seluruh masyarakat dari berbagai kalangan bahwa virus COVID-19 hanya butuh waktu singkat menular ke orang. Oleh sebab itu, di saat bertemu orang, jaga jarak, menggunakan masker, dan sering mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun atau selalu menyediakan hand sanitizer serta menjaga kesehatan diri. Dari Kabupaten Tolitoli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.